Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tata Jakaria Biasuaraan Utama BPSD Mbps Banten Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan strategi dan teknik pemecahan masalah dan keputusan Materi yang sangat menarik Bapak dan Ibu Karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana cara pemecahan masalah dengan strategi yang kita upayakan yang termudah dan tergampang Baik Seperti apa sih sebetulnya strategi itu kita mulai dari pemecahan masalah dan pemecahan keputusan Jadi kalau pemecahan masalah dengan keputusan itu dimulai dengan proses rasional Seorang pemimpin dalam satu organisasi tidak berdiri sendiri Tapi merupakan satu teamwork Sehingga untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien Kemudian keputusan atau pembuatan keputusan seperti apa Ada empat kriteria Pertama Mampu mengidentifikasi permasalahan Yang kedua Bisa memilah-milah alternatif pemecahan permasalahan Yang ketiga adalah alternatif pemecahan permasalahan seperti apa Dan yang keempat adalah menentukan alternatif itu sendiri Nah Sekarang Seperti apa sih pengambilan keputusan itu sendiri Jadi pengambilan keputusan itu merupakan tanggung jawab ya Dari setiap pemecahan untuk pemecahan masalah yang dihadapi Jadi kalau ada masalah pemecahan itu tidak boleh menghindar Hadapi Persoalan itu Dan kita bersama-sama dengan tim pemecahan permasalahan Masalah itu apa sih sebenarnya Masalah itu sebetulnya dirumuskan secara benar agar tidak memiliki pengertian yang berbeda Karena kadang-kadang masalah itu tidak paham Kemudian masalah itu menjadikan problema dari diri kita Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri Karena masalah itu sendiri kita tidak tahu apa Maka akhirnya menyelesaikannya dengan secara asal Nah masalah itu ada yang bersifat sederhana Yaitu diartikan antara kesenyaan, tanggungan, dan kenyataan Itu masalah Kemudian jenis masalah Jenis masalah itu ada masalah sederhana, masalah rumit yang trus-trus Ada masalah rumit yang tidak terstruktur Masalah sederhana itu adalah masalah yang tidak mengandung konsumsi besar Jadi masalah yang biasa kita hadapi dan kita bisa menyelesaikan dengan baik Tapi ada juga masalah yang rumit terstruktur Masalah ini adalah masalah yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain Misalkan kita menyelesaikan satu problema tentang kegiatan membuat satu buku Tapi timbul bagaimana cari bahannya Maka yang terjadi adalah kita harus mencari terlebih dahulu Sehingga bahan untuk membuat sebuah buku itu refresinya cukup Jadi berkaitan dengan masalah-masalah yang lain Ada masalah rumit yang tidak terstruktur Masalah ini bisanya Tidak ada kaitan dengan yang lain Misalkan gini Kita membuat sebuah jurnal ini Bahkan sudah siap Kemudian laptop kita sudah ready Kita tinggal Menimput saja gitu ya Menyusun saja gitu Nah Ada beberapa strategi untuk mau cari masalah Ada yang menganggap teknik moderasi Ada juga dengan telan staff Kita coba Menggunakan Moderasi Nanti period berikutnya akan saya sampaikan Jadi Moderasian teknik atau teknik moderasi Ini adalah merupakan salah satu alat istimewa Atau alat instrumen Yang didesain agar dalam mencahkan masalah dapat lebih efektif Artinya Secara bertahap Pemencahkan masalahnya jelas Ciri-cirinya adalah Proses pencahkan masalahnya dilakukan secara bertahap Step by step Nah kemudian bagaimana dengan Strategi pemencahkan masalah dengan telan staff Telan staff itu merupakan salah satu alat atau tool Untuk memberikan solusi alternatif Yang terbaik dalam pencahkan masalah Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah Di dasar kepada ketentuan dan persidur yang berlaku Kemudian Ciri-cirinya adalah Posisi Posisi Menyelesaikan masalahnya jelas Jadi mulai dari Pokok persoalan Peranggapan Analisis Kemudian ada Kesimpulan dan saran Dan dalam saran itu sendiri Kita memberikan alternatif pada pimpinan Untuk mengiyahkan dan tidak mengiyahkan Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan Pembelajaran strategi pemencahkan masalah dan keputusan Kurang lebih saya mohon maaf Bila itu Fikwalidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!